Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita juga dapat bantuan dari pemerintah Yang bayar pajak dapat, apalagi yang warga Amerika sudah pasti dapat Nah, yang kita yang bayar pajak ini dapat sebulannya kemarin Dua hari yang lalu kita dapat Ya, lumayan Buat bayar kos-kosan, buat makan Kita akan mengenang masa-masa indah waktu kerja ya Ini videonya selanjutnya Tepat di tanggal 15 Maret 2020 Restoranku dan restoran tempat temanku di area Arkansas ini Diwajibkan untuk tutup Karena itu perintah dari presiden dan government Jadi kita harus tutup restoran Dan melakukan lockdown di kota aku Arkansas Di saat-saat lockdown itu teman-teman Bahwa mulai saat itu kita menjadi pengangguran Saat itu kita hilang pekerjaan Dan itu pun tidak hanya aku dan temanku yang di sini Dan juga semua teman-teman Seperjuangan yang berada di Amerika Bahwa mereka juga Yang bekerja di restoran juga Menjadi pengangguran Ataupun hilang pekerjaan Jadi kita sama-sama dirumahkan Dan melakukan lockdown Bahwa kita tidak bisa keluar ke rumah Kecuali yang mempunyai kementingan Jadi restoran yang besar Itu tutup Yang buka cuma restoran fast food Seperti McDonald's, KFC, dan sebagainya Itu pun hanya to go order only Atau drive-thru Di sini aku mau berbagi cerita Bahwa Di Amerika pun Sama seperti Indonesia Bahwa kita juga kehilangan pekerjaan Bahwa kita juga menjadi pengangguran Jadi kita itu Senasib seperjuangan Bahwa kita itu juga lagi Mendapatkan musibah Dari wabah COVID-19 ini teman-teman Semua itu pasti ada hikmahnya Hikmahnya itu Kalau kita resapi Kita dalami Insya Allah Akan banyak sekali Seperti Ibadah kita yang jarang sekali Sholat tidak tepat waktu Ataupun ngaji Ataupun untuk teman-teman yang beragama lain Bahwa kita itu jarang sekali beribadah Semoga dengan ini kita lebih bisa mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi Kita pun yang di Amerika juga merasakan Hal yang sama Di sini kita juga Menjadi pengangguran Kita stay at home Lockdown di dalam rumah Dan banyak sekali teman-teman yang Kehilangan pekerjaan Yang di Amerika Jadi teman-teman yang di Indonesia Bahwa kita itu Senasib Dan seperjuangan Dan kita pasti yakin Bahwa semua ini akan Hilang Wabah ini akan cepat berlalu Hanya Tuhan Hanya kepada Tuhan lah kita berdoa Memohon segala sesuatunya Diserahkan pada Allah SWT Nah jadi Itulah Cerita-cerita Dimana Di masa kita bekerja ya Senang bersama Sekarang udah jadi pengangguran Ya dinikmatin Alhamdulillah Apalagi besok mau puasa ya Insya Allah bisa pulih Insya Allah Pasti ada ilmu Yang penting kita sehat Kita selamat Keluarga, family Semua sehat semua Semoga teman-teman yang di Indonesia Tidak Tidak Cuman Ada aja yang Kita semua juga Banyak pengangguran Jadi Sisa senang Semua itu ada yang ngatur Rejeki Hidup, hati, rejeki Jodoh semuanya Allah yang ngatur Kita cuma bisa ikhtiar Kawakal Dan tetap berusaha Dan berdoa Itulah Jadi Kita sama-sama Senasib Seberjuangan Iya Kita bisa Meminta kepada Tuhan Maha Isha Allah SWT Semoga Bade Wabah ini Cepat berlalu Aktivitas Boleh kembali Dan kita bisa Berkumpul dengan keluarga Kembali Oke Nah ini Ini tempatku nongkrong Kalau merokok disini Ngobrol Bisa kerja Oke Sampai jumpa dengan next videonya Tetapi channel Tersno Solo Sampai jumpa teman-teman Langsung Di sini Aku mau berbagi Bahwa Semua itu akan indah pada waktunya Dan semoga Teman-teman Dan kita semua pun Sehat Walau yang tidak terkena Wabah lurus rumah Dan semoga cepat Kembali beraktivitas Seperti semula Dan sediakan Dan Semoga Bulan depan Kita menyambut Bulan Ramadan Bulan yang sangat Suci bagi Umat Islam Sangat Bulan yang sangat kita rindukan Untuk umat Islam Dimana Bulan-bulan yang penuh pengampunan Semoga kita semua juga Bisa berlomba-lomba Memperbanyak Di badai ya teman-teman Bahwa kita ini Masih cinta Duniawi Oke Itulah cerita Dari Tersno Solo Yang berada di Amerika Dan saat ini Masih menjadi penampuran Sampai jumpa dengan next videonya Tetap semangat teman-teman Bahwa kita bisa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati